Saudara masih bersama saya Talita dalam Kompas Kaltim. Guna memajukan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan warga kota Samarinda, TNI dalam program tentara manunggal membangun desa, membuka akses jalan sepanjang 1520 meter yang menghubungkan dua kelurahan menuju pusat perdagangan dan pasar. Infrastruktur jalan menjadi salah satu penunjang bangkitnya perekonomian masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan TNI dalam program tentara manunggal membangun desa yang ke-115 di kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi akses jalan yang akan dibangun khususnya warga kelurahan Rawamakmur dan Handilbakti. Pembangunan jalan ini sepanjang 1520 meter. Jalan ini adalah akses masyarakat menuju pasar atau pusat perdagangan di kecamatan Palaran. Pengerjaannya sejak 11 Oktober 2022 hingga saat ini. Tak hanya itu, TNI dan Polri bersama masyarakat setempat bergotong royong membangun tembok penahan tanah longsor. Selama 30 hari, program ini telah membangun sepanjang 2215 meter. Selain itu, sebanyak tiga jembatan juga dibangun untuk mempermudah aliran air menuju persawahan dan kebun masyarakat setempat. Kemenunggalannya pun sangat terasa di saat momentum TNI dan Polri tidur dan makan bersama masyarakat setempat. Alhamdulillah, semuanya dapat berjalan lancar. Kemudian target-target yang menjadi sasaran pelaksanaan TMMD, baik sasaran fisik maupun non-fisik, per hari ini dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan kepada pemerintah kota Samarinda. Insya Allah, setelah dibangunnya jalan hasil TMMD 115 ini, tentunya harapan kami sangat besar meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, berikut juga mempermudah pendidikan. Dan satu yang paling utama, terbentuknya kemanunggalan TNI dengan masyarakat yang semakin kokoh untuk menciptakan stabilitas nasional. Sejak ditargetkan rampung pada 9 November 2022, jalan ini akhirnya rampung dikerjakan. Masyarakat pun merespon baik setelah jalan ini sudah bisa dilalui dengan kendaraan motor atau mobil. Warga yang sebelumnya harus memutar lebih jauh, kini akses sudah lebih dekat menuju pasar atau pusat perdagangan di kecamatan Palaran untuk membawa hasil panen. Meski begitu, warga berharap jalan ini segera disemenisasi agar akses jalannya lebih baik dan tidak mudah rusak. Sangat luar biasa, mas, gini-gini. Karena dengan adanya proyek gini, akhirnya masyarakat yang ada di wilayah Handil Bakti untuk kerawat itu lebih dekat, aksesnya di samping itu untuk membawa hasil pertanian, dia akan lebih cepat untuk memasarkan di pasar Palaran. Karena induk Palaran itu ada di wilayah Rawa Makmur. Jadi dengan adanya proyek gini, Alhamdulillah akses masyarakat lebih dekat daripada akses yang lama. Selain pembangunan jalan, program TMMD ke-115 juga melakukan aksi sosial seperti bedah dua rumah tak layak huni, serta perbaikan rumah ibadah. Program non-fisik juga dilakukan seperti sosialisasi kebangsaan untuk warga kecamatan Palaran, program kesehatan, dan pasar murah. Ini kan ada kegiatan fisik, ada kegiatan non-fisik. Non-fisiknya juga luar biasa. Saya berharap ke depan ini masyarakat, mahasiswa, kalau terlibat, di non-fisik aja kalau mahasiswa masuk, biar tahulah bagaimana kita membangun bangsa. Kemampuan kita deket-deket dengan masyarakat, pelan sedikit-sedikit, masyarakat jadi sejahtera itu ikut bahagia juga. Pihaknya juga berterima kasih kepada pemerintah kota Samarinda yang telah menganggarkan 1,8 miliar untuk pembangunan jalan. Terima kasih telah menonton!